Sementara itu, truk kontainer terjun bebas dari Jalan Tol Layang Entrance Telaga Asi, Kejabatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, sopir truk mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi. Sementara itu, truk kontainer terjun bebas dari Jalan Tol Layang Entrance Telaga Asi, Kejabatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Truk kontainer bermuatan puluhan ton limbah kertas tersebut tiba-tiba terjun bebas melewati beton pembatas jalan tol dan jatuh tepat di kebun milik warga. Sang sopir sendiri ditemukan warga tergeletak di depan truk yang dikemudikannya, diduga sopir mengalami kelelahan saat berkendara. Kejadian tersebut bermula saat sopir truk melintas dari arah Jakarta meluju gerbang exit tol Telaga Asi. Tiba-tiba sopir kehilangan kendali sehingga menghantam tembok beton pembatas jalan dan terjun dari ketinggian lebih dari 15 meter ke kebun sayur milik warga. Beruntung saat kejadian pemilik kebun tidak berada di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban warga sekitar. Tentu, dia nikum, dia mengantuk atau gimana, gak tau, dia terjun. Kebun atau apa? Betul, kebun. Gak ada korban ya kalau dari warga ya? Gak ada korban, kebun ya. Dia pertani nih, masing-masing apa. Pisang pun, apa, tanggung. Sementara sopir truk kontener yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi guna mendapatkan penanganan medis. Sedangkan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak tol Cibitung Tanjung Priok dan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, INews melaporkan.